Pemenangnya adalah tim politikus muda. Pemenang final TWK season 2 adalah UIN. Sebelumnya di TWK season 2. Doraemon kucing langka jalan-jalan ke Jakarta. Kami dari UIN Jakarta. Emang UI bisanya apa? Saya suka sama Aya. Saya juga suka sama diri saya sendiri. Dari 16 universitas yang berkompetisi di season 3 kali ini. Siapakah yang akan menang? Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari. Kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Joviel Lalopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Yo, we are back guys. Balik lagi di TWK dan kita udah masuk season 3. Tepuk tangan lu dong. Di season 3 ini banyak banget perubahan dari season-season sebelumnya. Tetapi ada satu kesamaan. Peserta kita masih semuanya adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan seperti yang kalian bisa lihat, hari ini peserta kita ada dua kampus istimewa. Yang satu banyak banget hurufnya ya. Ini panjang banget. Seperti negara kita semuanya suka disingkat-singkat panjang gitu ya. Jadi di sebelah kanan saya ada PTDI STTD. Dan di sebelah kiri ada Politeknik Negeri Jakarta, PNJ. Oke, Parel. Siap Kak Jo. Sehat? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Ini baru mulai season loh. So kaget. Silva jangan kalah dong. Semangatnya gimana Silva? Siap semangat. Tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Harus ada begini satu Kak. Biar balance. Biar balance ya. Yang terakhir, Aga. Luar biasa, semangat bener. Oke, cakep cakep. PTDI STTD ini kepanjangannya apa nih? Sebelumnya PTDI STTD adalah singkatan dari Politeknik Transport Siderat Indonesia. Dan STD-nya adalah Sekolah Tinggi Transport Siderat. Seperti itu Kak. Mungkin lebih ringannya STTD itu semua talenta terbentuk di sini. Nah itu. Karena Kak Jo. Kalau lawan PTDI, paling takut DI. PNJ ada balasan dulu. Jalan-jalan ke penghulu. Cakep. Ulangnya beli tahu. Cakep. Enak tuh. Kalian jangan sombong dulu. Karena rezeki gak ada yang tahu. Bentar, bentar. Bentar Kak Jo. Itu ke penghulu kenapa beli tahu bukan nikah? Oh iya? Wow. Ini pertama kali ada yang ngebahas pantunya loh. Dibedah. Bahaya loh nih. STTD. STTD bahaya loh ya. PNJ ya. Kita mengenal ada Hiban. Ya perkenalkan teman-teman. Saya Hiban dari Politeknik Negeri Jakarta. Sebelahnya ada. Atia dari Politeknik Negeri Jakarta. Fatir dari Politeknik Negeri Jakarta. Boleh lah ya. Kalian. Kalau mereka kan jelas ya transportasi darat ya. Kalian di PNJ ngambil apa? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oh puter. Master berapa kalian? 2. Baris Master 2. Waduh kalau kalian menang beasiswa dari Scarlett mahal loh. Panjang. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dan itu adalah hal baru di Season 3 ya guys ya. Pemenang TWK Season 3 akan mendapatkan beasiswa dari Scarlett. Tepuk tangan dulu. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau lu kuliah sampai semester 25. Kita gak bakal bayarin. Oke. Jadi tolong dong ya. Lulus tepat waktu. Semester 2. Kalian semester? Semester 2. Kita gak bisa pilih yang tua-tua aja ya. Biar hadiahnya lebih murah. Pantesan masa depan mereka masih terat cerah ya. Masih terat cerah ya. Masih terat cerah ya. Oke. Dari tadi kita denger suara dari ujung. Seperti biasa TWK selalu ada komentator. Dan di musim ini. Kita ada 2 komentator baru. Yang pertama ada Aldo. Fakta menarik tentang Aldo. Aldo adalah juara 2 Season 1 TWK. Betul. Dia adalah tim Komika. Yes. Di sampingnya dari tadi suaranya sudah terdengar. Adik saya. Andovida Lopez. Terima kasih, terima kasih. Saya juga mau beasiswa dari Scarlett ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yes, S2. Di sampingnya ada kreatif extraordinary head kreatif kita, Angel. Kalian tadi udah pantun ya? Sudah. Tapi pantunnya belum dibales. Balas dong. Balas lah. Ada balasan pantun ga nih? Buah kedondong buah nanas. Cakep. Sabar aja dulu dong, belum panas. Boleh yal-yal dulu nih sebelum kita mulai biar semangat PTDI duluan. Sebenernya Kak Jo tadi tuh udah sebenernya beberapa persen dari gel-yal kami. Tapi ini ada pamungkas penutup nih. Dari tim kami itu tim Satset sebenernya dari awal. Gap�ongin tugas ini ya. Ayu. Tim Satset. Aduh set. Apa? A.. Apa? Sekali lagi, sekali lagi. Kompak-kompak dong. Kompak. Tim Sat. Ah bu, Sat. Tapi saya cukup kagum dengan ienoilnya. Ternyata dengan baju seketat itu mereka masih bisa lentur. Itu hebat. Itu hebat, itu hebat. Itu luar biasa. Tapi seragam kalian itu dipake atau dilaminating? Kebetulan, ini gak bisa dilepas udah dijilid. Tunj, iyal-yalnya? Politeknik Negeri Jakarta Tarak takdung tarak takdung tarak tak tak taktak, juara! Itu cakep sih, itu cakep ya? Bagus, bagus, bagus. Oke jadi langsung aja mulai, lopak pertama tapi sebelum kita mulai. Untuk menentukan siapa yang jalan duluan kita ada roda keberuntungan. Langsung aja kita putar roda nya. Shuten, siapa lawan siapa nih? Agak. Agak, nunjuk aja orang lu mau lawannya apa enggak? Fathir. Fathir boleh deh, Fathir. Wih. Oke, Fatir lawan agak. Ya, kalah. Yang kalah siapa? Saya yang kalah. Oh iya, jempol ketemu telunjuk kan? Telunjuk, ya. Oke, berarti yang menang jempol, kalian mau duluan atau mau dilempar ke tim lawan? Duluan aja. Duluan? Duluan. Duluan ya? Ya kan jadi kami izin lepas topi dulu ya. Botak. Gue gak nyangga kalian berdua botak. Cumpah gue shock. Ini emang harus kewajiban? Iya, karena kami tingkat satu ya. Kepalanya kosong. Eh maksudnya di luar kura mata. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maksudnya rambut. Kalau Budi Karyasumadi? Halo? Oh iya, katanya mamanya kosong. Kepalanya kosong. Kalah, kalah, kalah. Itu Pak Menteri? Pak Menteri. Siap. Pak Menteri ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Waktu Indonesia Belajar! Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlang. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan, akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Kalian udah siap pilih satu provinsi? Siap. Oke, tolong dijawab dalam waktu yang diberikan ya. PNJ pilih provinsi apa? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Pertanyaan untuk DKI Jakarta adalah, Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 digelar di A. GBK, B. JIS, C. AIS BSD, D. G-Expo Kemayoran. GBK. Eh. JIS, 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 JIS. JIS? JIS ya, JIS. Lok. Lok, JIS di daerah mana tau? Tau. Mana? Dekat Jakarta Utara. Ancol, deket Ancol lebih tepatnya. Deket Ancol ya? Coba kita cek apakah JIS? Tadi kenapa awalnya mikir GBK? Enggak, soalnya mirip-mirip. Mirip-mirip? Sama sekali tidak mirip. Tidak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip sih. Tidak apa-apa. Tadi mungkin dia kepikiran, orang tuh otomatis selalu mikir GBK dulu. Ada acara pasti GBK. PTDI satu provinsi. Oke. Kita pilih di provinsi Riau. Ada yang dari Riau? Siap saya. Oke pantesan. Menarik. Langsung aja. Pertanyaan untuk Riau adalah. Peristiwa bencana terbesar yang pernah terjadi di provinsi Riau adalah. A kebakaran hutan. B tsunami kecil. C gempa bumi. D banjir bandang. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kita cek jawabannya. Oke. PNJ silahkan satu provinsi. Aceh. Ada yang dari Aceh? Enggak. Enggak ada. Kenapa? Ya siapa tau bisa ngerebut Sumatra. Wow. Oke oke udah ada strategi dari awal nih ya. Udah bermain catur nih ya. Iya. Aceh pertanyaannya adalah. Tarian ini sempat menghebohkan Jagadmaya pada saat upacara pembukaan Asian Games 2018 di Indonesia. Tarian ini bernama A Sedati, B Rato Jaro, C Tortor, D Saman. Rato Jaro. Oke langsungnya Rato Jaro lock ya. Iya lock. Kita cek apakah benar atau salah. Kemunculan kesenian tari Rato Jaro dibulai dari sosok seniman Aceh bernama Yusri Saleh. Atau lebih dikenal sebagai Dek Gam. Tari Rato Jaro bertujuan untuk menunjukkan karakteristik wanita Aceh. Yang dikenal kompak satu sama lain, memberani, dan memiliki semangat pantang menyerah. Seiring dengan perkembangannya, tari Rato Jaro juga digunakan untuk membangkitkan sebagai masyarakat Aceh. Sekilas tari ini mirip dengan tari saman. Namun kedua aja sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaan utama antara kedua kesenian ini adalah dalam pembawaannya. Kesenian tari Rato Jaro dibawakan secara berkelompok oleh penari perempuan dan berjumlah genap. Sementara tari saman dibawakan oleh gabungan penari laki-laki dan perempuan. Oke, silahkan PTDI. Kita pilih Jawa Barat. Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, Beredar sebuah berita tentang rumah seorang warga Cianjur yang ditawar 2,5 miliar. Karena lokasi dan pemandangannya yang langsung melihat ke Gunung Gede, Gunung Padang, Curug Citambur, Curug Malela. A, Gunung Gede. A, Gunung Gede. Kita lihat jawabannya. Curug. Bukan Gunung Gede. Berarti dilempar ke PNJ. Curug Citambur. Curug Citambur. Curug? Gak ada Curug loh di foto. Curug Citambur. Coba cek. Curug Citambur. Sekarang berarti di PNJ. PNJ doang. Kalian pilih provinsi? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Tengah? Gak ada. Half. Half Jawa Tengah. Lu bilang gak ada, ada yang bilang gak ada. Saya Half. Half. Tengah-tengah. Jawa Tengah dimana? Pemalang. Oke pertanyaannya adalah, Long Sewu dulunya adalah kantor pusat kereta api swasta milik Belanda. Long Sewu artinya? Ribu pintu. Sewu tuh? Sewu seribu. Udah kita coba cek dulu ya. Jawabannya apakah salah atau benar? Lawang itu pintu. Lawang itu pintu. Lawang. Lawang. Lawang Sewu tuh Lawang Sewu. Lawang sih lebih. Lawang. Berarti dari tadi gue salah dong ngomongnya. Iya. Lawang Sewu ya guys yang itu yang benar. Nextnya PT DI. CI Yogyakarta. Jogja. Oh dia mau coba menghadang nih. Jogja. Pertanyaannya adalah, Gunung Merapi yang erupsi pada tahun 2010 menelan ratusan korban jiwa tak terkecuali Sang Juru Kunci. Nama dari Sang Juru Kunci kala itu adalah Mbah Marijan, Mbah Satimen, Mbah Selamet, Mbah Minto. Mbah Marijan. Mbah Marijan. Mbah Marijan. Oke kita lihat jawabannya. Mbah Marijan. PNJ. Provinsi berikutnya. Ambil Provinsi Banten. Banten. Pertanyaan untuk Banten adalah, Kota Cilegon yang ada di Provinsi Banten disebut juga dengan julukan kota, kota pariwisata, kota minyak, C kota pantai, D kota baja. Pantai. Kota pantai. Kota pantai. Di Cilegon. Eh Cilegon. Yakin kalian di Cilegon ada pantai? 15 detik. Lok aja. Lok. Iya kota pantai. Kota pantai. Kita cek. Kota pantai. Emang di Cilegon ada pantai ya? Ke kanan? Ada seharusnya. PT DI. Di Kota Baja. Kota Baja. Yakin? Lok. Yakin. Kota Baja. Nama kota Cilegon diambil dari kata ci atau cai yang berarti air dan legon atau melegon yang berarti lengkungan. Sebutan kota Baja melekat karena Cilegon memang menjadi penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Diperkirakan produksi baja di kota ini mencapai sekitar 6 juta ton setiap tahunnya. Cilegon merupakan kota keenam terkaya di Indonesia dan kota terkaya di Provinsi Banten. Cupback is real. Cupback is real. Belum, belum, belum. Tadi soalnya 4-2 gitu kan. Kalau Lakers kan 4-0. Wadah. Ini. Apa ini? Ada apa ini? Hanya fans-fans basket yang mengerti jokes itu. Oke. 4-3. Terakhir ada di? Di PT DI. PT DI. Silahkan pilih satu provinsi. Oke kita pilih Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah. Karya sastra Mara Rusli yang amat terkenal dan terinspirasi dari keadaan sosial di Sumatera Barat. Pada masa itu berjudul. A. Malin Hundang. Tulis. B. Siti Nurbaya. C. Sangkuryang. D. Bumi Manusia. Bismillah. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Sangkuryang. Sangkuryang sama Jawa. Jawa Barat. Gitu Sangkuryang. Gimana, gimana, gimana. Udah, gak ada. Gak yakin. Udah lock kan. Lock kan. Kita coba cek. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Di akhir babak pertama waktu Indonesia belajar, skornya adalah 4-4 keadaanlah seimbang. Wow. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Dan sekarang kita memasuki babak kedua, Waktu Indonesia Tahu! Waktu Indonesia Tahu! Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu unggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, kalian udah paham peraturannya? Siap. Sebelum kita mulai, masing-masing boleh pilih 2 provinsi. Karena lagi seimbang, silakan boleh pilih barengan. Di 2 provinsi, 2 provinsi. Ayo kita mulai. Kalian udah pilih? Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Cakem. Kaltara, Kaltim, Sumatra Utara, Bali. Sumatra Utara dan Bali. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, di babak waktu Indonesia tahu. Adalah, apabila terdapat rambu-rambu berikut, artinya terdapat A. Hotel atau motel, B. Rumah sakit, C. Pesantren, D. Perumahan. PNJ. Hotel atau motel? Hotel atau motel. Oke, kita cek. Oke, 6-4 untuk PNJ. Berarti kalian boleh pilih 2 provinsi duluan sebelum mereka. Silakan pilih 2 provinsi. Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Kalbar, Kalteng. Kalian pilih? Kalimantan Selatan. Kalimantan Bali. Dengan Bali. Kalsel dan Bali. Oke, siap-siap, Bel. Pertanyaan kedua adalah, lanjutkan lirik lagu berikut ini. Mainin lagu. Bangun pemundi pemuda Indonesia. Bangunan baju musisikan untuk negara. Gila. Wow, dia ngambilin nadanya lho. Ambil nadanya dia, berani ya? Berani ya? Berani ya? Katanya apa? Langkah maju musisikan untuk negara. Sisikan? Iya. Langkah maju musisikan. Untuk negara. Kita cek dulu, apakah jawaban mereka benar. Kita cek. Salah. Yang berarti, otomatis dilempar ke PTDI. Lanjutannya apa? Lengan baju musisikan untuk negara. Masa yang akan datang. Kewajibanmu lah. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Kita cek dulu, apakah itu benar. Wow. Kajung agak tuh suaranya bagus lho. Iya bener. Ada lagu lain gak lu mau nyanyiin sekarang? Lagu lain apa kek? Apa kasih lagu dong? Kasih lagu. Apa nih? Mahalini, Mahalini. Mahalini yang mana? Yang ini kali ya? Sial. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu. Tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku bagaimana dengan aku. Dan lanjur mencegakimu. Yang datang pengharapkan. Lalu pergi datang ilah. Jadi tadinya lu mau daftar TWK apa Idol sih? Gue bilang. Idol kayaknya dia. Dia mau daftar Idol. Aku baru saja mendapat mesej Kak Jo katanya. Dia ditransfer dari Pak Budi Karesumadi ke Ahmad Dhani. Bang Sandi Deli. Dia ke School of Rock sekarang dia. School of School of Rock. Wow. Oke. Berarti sekarang skornya 6 sama. Kalian dapat Kalsel dan Bali kan? Karena kalian yang benar terakhir, kalian boleh pilih 2 provinsi duluan. Sumatra Utara dengan Jawa Timur. Sumatra Utara dan Jawa Timur. Kalian pilih 2 provinsi. Sumatra Selatan sama Jambi. Sumatra Selatan sama Jambi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan sama Jemuk. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan pertama, kalian dapat poinnya. Dan otomatis kalian dapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan kedua. Kalau kalian tidak bisa menjawab, akan dilempar ke lawan. Ini pertanyaan iseng banget nih. Oke. Siap? Siap. 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 Pertanyaan ketiga. Lulusan Akpol mendapatkan pangkat. Inspektur 2. Inspektur 2. Inspektur 2. Ya, Inspektur Polisi 2. Balok 1. Kalau disingkat itu jadi? Ibda. 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 Coba kita cek. Oke. Pertanyaan keduanya adalah selain lulusan Akpol, sebutkan satu sekolah lagi yang lulusannya berpangkat Ibda. Uh. Jadi ternyata bukan Akpol doang ya. Yang lulusannya berpangkat Ibda. Lima detik. Tiga. Universitas Pertahanan. Oke. Dari jawaban tuh. Universitas? Pertahanan. Unhan. Universitas Pertahanan lulusannya berpangkat Ibda. Ya. Yakin atau setengah yakin tuh? Hehehe. Bismillah aja deh gak. Bismillah. Coba kita cek dulu. Apakah jawabannya benar? Eh. Di season tiga ini kita lempar ke lawan. Kalau salah. Selain Akpol. Apalagi yang lulusannya berpangkat Ibda. Akmil. 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 Masuk akal. Kalau nggak Akpol. Akmil. Akmil. Kalau kita cek. Apakah masuk akal nggak Akmil. Salah. Salah. Telat-telat. Salah ya. Coba Universitas Pertahanan tadi ya. Iya Kak. Lulusannya apa tuh? Sarjana. Iya Sarjana Kak. Sarjana ya bukan Ibda ya. Iya. Akmil lulusannya? Letta. 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 Letnan 2 kan? 2. Benar. Berarti sekolah apa lagi yang lulusannya jadi Ibda? Ada sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. SPSS. 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 Oh iya. SPSS. Iya. Langsung jadi Ibda. Itu SS kayaknya. Sarjana Sihir. Bagus. Bagus. Apa dia duduk disitu aja juga sama kalian. Boleh. Boleh. Oke. Berarti kalian dapat Sumatera Utara. Kalian masih sama ya. Karena skor kalian lebih tinggi silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jawa Timur dengan Bengkulu. Jawa Timur dan Bengkulu. Masih belum dipilih. Kalian pilih 2. Kalimantan Tengah sama Lampung. Kalimantan Tengah dan Lampung. Lampung. Oke. Siap-siap. Pertanyaan majemuk berikutnya adalah BRI adalah singkatan. Ada yang pencet kalian berarti? Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. BRI ya. Kita cek. Apakah benar BRI Bank Rakyat Indonesia? Oke. Pertanyaan berikutnya adalah. Apa kebanjangan dari KBRI? BRI kan Bank Rakyat Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita cek. Apakah benar? Hampir kegocek tadi ya? Hampir. Skornya sekarang berarti 8-7 untuk PNJ. Silahkan pilih 2 provinsi. Jawa Timur sama Kalimantan Barat. 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 Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Ya. PT DI. Kita ambil Papua Pegunungan sama Papua Barat. Papua Pegunungan dan Papua Barat. Strateginya mulai mencari kemana-mana nih. Ini pemilihan yang bagus. Ini strategi mulai kemana-mana nih ya. Saya suka. Jadi pertanyaan berikutnya adalah misinformasi. Bakal ada 3 pernyataan di depan kita. Baca. Dan salah satu pernyataan tersebut adalah misinformasi. Langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan misinformasi. Topiknya adalah e-waste. Pertama, Indonesia adalah negara 10 besar penghasil e-waste di dunia. Kedua, e-waste adalah eco-friendly waste atau limba yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Ketiga, salah satu Forbes 30 Under 30 Indonesia adalah pegiat lingkungan yang berkecimpung dalam ranah e-waste. Pernyataan mana yang misinformasi? Dua. Dua. E-waste adalah eco-friendly waste itu misinformasi. Kenapa? Karena biasanya yang i itu electronic waste. Kayak mungkin sampah-sampah elektronik. Sampah elektronik. Menurut kalian elektronik nggak bisa eco-friendly? Iya. Oke? Coba kita cek apakah pernyataan kedua yang misinformasi. Nah ini menarik nih, soalnya disini para komentator kita juga belajar soal ini ya? Iya, kita baru tau juga barusan agak kaget. Guys, kalian kalau mau belajar lebih lanjut, ada orang yang sangat ahli e-waste disini Andovi. Jadi, tadi kan di pernyataan ketiga kita sebut bahwa salah satu Forbes 30 Under 30 Indonesia adalah pegiat lingkungan yang berkecimpung dalam ranah e-waste. Iya, iya. Kenapa itu bukan misinformasi? Karena orang yang ada disini. Oh! Arfe silahkan. Salah satu Forbes 30 Under 30. Halo kak Ijo. Halo. Jadi emang umumnya di bawah 30 tahun? Dia mau cek nih. Di bawah 20 tahun. Hah? What? Apa? Aku mau tangan lagi dong. Gila, gila, gila. This is amazing ya. Wow. Lu masuk Forbes 30 Under 30. Itu keren banget. Ceritakanlah, lu ngapain dengan e-waste dan lu mulainya kapan gitu? Oke. Pernahakan semuanya, nama saya Rafa Jafar, panggilannya RJ. Wow, RJ. 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 RJ Barrett, ya. Iya kenapa ya? RJ Barrett. So fun fact, sebenernya dulu pas gue umur 11 tahun SD, I was a gamer and a YouTuber. But basically kerjaannya tiap hari adalah main game, di record ke YouTube, streaming. Sampai akhirnya suatu waktu ada satu lemari yang full dengan sampah elektronik. You name it. Keyboard, mouse, cable, headphone, even monitornya tuh pun juga ada yang menjadi sampah. Dan pertanyaan. Kenapa lu gak kasih orang aja men? Karena udah rusak. Oh. Oke, oke, oke. And the question goes down to, ini sampahnya kita buang kemana? Gak pernah juga gitu, kita ngeliat di tempat sampah ada handphone bekas. Atau kita buang monitor ke tempat sampah. Jadi selalu bingung sebenernya tempat membuang e-waste itu kemana sih? Ya. Dan dari situlah gue memulai sebuah gerakan untuk mengumpulkan sampah elektronik. Oke. Jadi di 11 tahun, I created a drop box. Jadi tempat sampah khusus untuk sampah elektronik. Soalnya misalnya punya e-waste bisa dibuang ke tempat sampah ini. Cepat-cepat, gue mau nanya mereka dulu. Kalian pernah buang e-waste? Lu pernah buang keyboard gitu atau apa? Paling numpuk di lemari sih bener kataannya. Numpuk lemari? Numpuk di lemari. Baterai pernah buang gak? Kalau baterai pernah. Pernah. Sering buang ke tempat sampah aja kan? Pernah. Nah kalau baterai tuh gimana? Sebenernya baterai lebih kecil dan lebih gak guilty aja kalau ngebuang ya. Tapi kalau ngebuang handphone atau monitor kan kayaknya lebih guilty gitu. Tapi sebenernya sama sih. Oke. Sama-sama gak boleh ke tempat sampah. Nah berarti semuanya bisa dibuang di drop box lo ini? Yes. Drop box lo dimana? Kita sekarang sudah tersebar di lebih dari 30 titik di Suri Indonesia. But basically sekarang kita menjadi sebuah platform untuk membuang sampah elektronik. Mau ngebuang satu handphone, satu komputer, mau satu kampus, mau ngebuang 200-300 kilo e-waste. Itu bisa lewat kita semua. Berarti sampah keyboard saya bisa tuh. Bisa. Siap. Siap-siap. RJ, thank you very much. Tepuk tangan lu untuk RJ dong. Bagus. 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 Sebenernya tujuan gue mengundang lu ke atas sini ya. Karena gue berharap bahwa peserta TWK season 3 itu juga mendapatkan spirit lu untuk memperbaiki atau memperlambatlah perubahan iklim di dunia ini gitu. Jadi semoga kalian pulang dari TWK ini, season 3 bukan cuma pengetahuan tentang Indonesia kalian yang nambah. Tapi kepedulian kalian terhadap iklim kita juga nambah dan kalian melakukan sesuatu hal tentang itu. Siap. Siap untuk challenge? Siap. Oke. Sangat-sangat siap. RJ, inspiration. Terima kasih banyak, man. Thank you. Keep doing what you do, man. Keep doing what you do. Temutan lagi untuk RJ. Terima kasih RJ. Everyone can be a change maker. Dan ini bukan cuma untuk mereka ya, gue mau tantang semua yang di rumah juga. Ada challenge dari TWK ex Ashoka, everyone a change maker. Untuk kita semua lebih peduli sama lingkungan kita, lebih peduli sama bumi dan everything. Yang ingin mengikuti challenge ini, cek lebih lengkap challenge-nya di Instagram kita, TWK underscore ID. Oke, langsung aja kita lanjut dengan pertandingannya. Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Di akhir babak kedua waktu Indonesia tahu, skornya adalah 10 untuk PNJ dan 7 untuk PT DI. Tenang, masih ada babak ketiga dan di sini perebutan angkanya jauh lebih banyak. Jadi, ya kalau selisih tiga aja mah, bisa kekejar dengan cepat di sini. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga waktu Indonesia. Tangkas! Waktu Indonesia Tangkas Tebak Gambar Pada pertandingan ini, peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik. Jika salah menebak, peserta akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zig-zag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan akan mendapatkan 3 poin. Silahkan angkat papan yang ada di bawah meja kalian. Silahkan pilih 3 provinsi. Kalau mau ngerebut, provinsi yang dipertaruhkan tulis di sampingnya. Kalau di layar di pergerakan spidolnya, apakah Andovi bisa membaca? Bisa. Andovi, apakah Andovi ngeliat ada cluster yang mungkin terkumpul di sini? Kalimantan lah. Kalimantan, kalau ada yang rebut Kalimantan Selatan, satu Kalimantan kan? Satu Kalimantan dapet. Itu Jawa kurang Jawa, eh udah semua Jawa. Banten Jogja. Banten Jogja belum. Sudah, siapnya mana? Silahkan tunjukkan ke kamera kalian masing-masing tuh. Udah standby kameramennya. Jangan tunjukkan ke lawan kalian. Aman? Oke. Kalian sudah siap? Siap. Game-nya sekarang adalah tebak gambar. Jadi bakal ada tokoh atau sosok depan kalian. Oh ini gue suka nih. Dan ini akan bermain secara zig-zag. Dan yang mulai adalah PNJ. Jadi dari Hiban ke Farel ke Atia ke Silva ke Fatir ke Aga. Balik lagi ke Hiban. Oke. Kalian udah nonton ini di season-season sebelumnya. Ini babak dimana banyak orang dipermalukan harga dirinya. Kalian siap ya. Gambar pertama. Oh. Abdul. Abdel Abdul. Dia bilang Abdel Abdul tapi dia bilangnya. Abdel Abdul. Berarti Hiban, mohon maaf harus mundur dulu ke belakang. Terima kasih Hiban. Thank you Hiban. Jawab Hiban. Cemaat, cemaat, cemaat. Ingat, waktunya hanya 5 detik. Jawab dalam 5 detik ya. Berikutnya. Tito Karnavian. Oke. Agnes Monika. Agnes Monika. Agnes Monika. Ayla Gartanto. Kairul Tanjung. Kairul Tanjung. Jessica Mila. Farel. Duta. Atia. Dewi Persik. Silva. Kesya Levarunka. Atia. Tuan Kuimam Bunjol. Farel. Ini Atia tepuk tangan lo untuk Atia dong. Atia ini. Atia hard carry loh. Andovi siapa ini? Sofia Lajuba. Karena tadi Farel baru keluar, sekarang kita ke Atia. Atia siap? Siap. Vincent Rompis. Muka lo gak pernah bisa lebih bingung lagi ya? Lu gak liat mukanya tadi? Lihat, lihat. Lihat, lihat. Siapa? Arif Muhammad. Arif Muhammad. Oke. Sayang sekali. Selamat Atia. Yeay. Oke. Boleh masuk lagi teman-teman se-teamnya? Ini. Berarti Atia nge-carry nih. Gila. Banyak hal yang menarik nih terjadi TWK ini. Banyak hal yang menarik terjadi TWK ini. Banyak hal yang menarik terjadi TWK ini. Jadi mereka tuh pilih apa aja disebut? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Dengan mengorbankan DKI Jakarta. Oke. Itu sah. Kedua. Lalu ada Jambi. Dan ada Sumber. Oke. Sumber kan udah punya merah. Ya. Ada yang mereka korbankan gak? Enggak. Gak bisa gitu dong? Iya betul. Kalau kita milih provinsi orang, kita sudah yang korbankan satu. Berarti kalian gak dapet full tiga poin. Ya. Yang kalian dapatkan adalah? Kalimantan Selatan milik PTDI. Kalsel dapet satu pindah ke mereka. Kalsel pindah ke warna putih. Oke. Dan juga Jambi. Jambi pindah warna putih. Oke. Kita lanjut ke game berikutnya. Game berikutnya adalah Tebak Kata. Tebak Kata. Pada pertandingan kali ini akan ada tiga kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Masing-masing kata bermilai satu poin. Tiap tim harus memilih satu provinsi sebelum kata ditampilkan pada layar. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus, peserta harus menerima konsekuensi. Jika menjawab dengan salah, provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan. Silahkan tulis provinsi yang kalian mau pilih. Ingat, kalau kalian ambil provinsi lawan harus dikorbankan. Tato. Tato enggak, enggak sah. Oke, udah pilih? Tunjukin ke kamera. Oke. Udah ya? Terima kasih. Kata pertama adalah anu. Anu. Tunjuknya air yang keluar dari bangkai atau mayat yang sudah membusuk. Oke. Sebelum itu angkat aja. Kalau udah selesai, angkat tapi jangan tunjukin. Jangan tunjukin. Angkat aja. Oke, sudah. Sudah. Oke, putar. Danur. 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 Kita cek. Kena. Udah siap ke soal berikutnya. Kata berikutnya. Pilih provinsi. Oh iya bener. Pilih provinsi lu. Tulis. Sepertinya pertandingan kali ini cukup menegangkan. Oke. Sangat menegangkan. Kata berikutnya adalah. Ra'a. Tahan dan tabah menderita sesuatu. Tidak lekas, patah hati, putus asa, dan sebagainya. Oke, tim PNJ sudah mengangkap apaan? PTDI sudah mengangkap apaan? Angkat. Oke, udah. Silahkan diputar. Putar. Strata. Kalian. Baraya. Kita coba cek. Apa sih katanya? Derana. 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 Berarti tidak ada yang dapat poin apapun. Oke. Kata terakhir. Kajo. Sorry. Karena mereka masing-masing ada mempertaruhkan provinsi. PTDI itu ambil. Mau ambil kaltim. Mempertaruhkan sumbar. Oh. Sumbarnya pindah. Iya. Karena mempertaruhkan kalau dia salah berarti. Berubah untuk lawannya. Oke. Dia juga mempertaruhkan sesuatu dong. Betul. Dia. Dia cuma tukeran provinsi. Kalsel. PNJ itu mau kalsel. Dan mempertaruhkan Aceh. Berarti kalselnya dia nggak dapat. Tapi Acehnya. Aceh pindah ke merah. PTDI. Sumbar pindah ke putih. Betul. Oke. Wow. Sekarang. Pertanyaan terakhir. Silahkan pilih satu provinsi. Oke. Udah. Mari kita tunjukkan kata berikutnya. Papur. Lengkap. Atau penuh lengkap. Siapanya mpapur. Oke. PNJ sudah. Itu adalah guru matematika saya dulu itu. Pak Pur ya. Pak Pur. Oke. Silahkan ditunjukkan ke kamera. Paripurna dan Paripurna. Jawabannya adalah Paripurna. Terjadi lagi pertukaran provinsi. Tapi Pulau Jawa full dikuasai oleh. PNJ. PNJ. Tadi mereka full dikuasai Kalimantan loh. Wow. Oke. Teman-teman. PT DI dan PNJ. Itu adalah. Soal terakhir di TWK episode 1 ini. Itulah soal terakhirnya ya. Itu soal terakhirnya. Dan skornya adalah 14 untuk PNJ dan 6 untuk PT DI. PT DI terima kasih banyak. Udah ikutan TWK ya. PNJ. Sampai ketemu di babak 8 besar ya. Oke. Terima kasih semua penonton TWK di rumah atau dimanapun. Semoga kalian juga belajar banyak tentang Indonesia hari ini. Dan ingat. Kalian juga bisa become a change maker. Sampai ketemu di episode TWK berikutnya. Di episode selanjutnya. Dulu Dulu HTS. Dudu Dulu DHTS. Cirobon gogogogogogogogop Girobon. Cirobon gogogogogogogo Cirobon. Muda, Gaya, Guncang, PWK, Unan X, PWK, Untuk Kenyai Paksa. Kok bisa yang terindah pariangan ya? Bukannya harusnya bisa terindahlah dimana tempat kamu berada. Wuuuuhhh. Siap. Kau ada yang mau lunjuk kayak gua mau lawan lu. Ayo, pari. Wey! Ini Papua Barat Gaya, Kak. Yang ini? Iya. Ini apa? Barat, Papua Barat. Gondis увидетьchez-ugojian UI. Ang menor area ati? Ada yang terkatamu. UD-sαι bati-ded. Jawabannya�ya 2020. Ada yang LOOK rata-fikirin saya,mek cumannya bagi yang kekakamu ini. Terima kasih.